Intro Indra Safri mulai blusukan lobby klub Elkan Bagat untuk squad Timnas Indonesia SEA Games 2023 Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Safri mengaku tengah berkomunikasi dengan klub sejumlah pemain Indonesia yang bermain di luar negeri untuk ikut bergabung ke Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 Salah satunya adalah Elkan Bagat Kini Elkan Bagat bermain di Keltenam FC setelah sebelumnya meninggalkan Giliham FC Selain itu Indra juga melakukan diskusi dengan klub-klub Liga 2 Diskusi bertujuan meminta masukkan perihal pemain-pemain yang tampil reguler di tim masing-masing Nantinya pemain-pemain tersebut akan dites kemampuannya dalam TC Rencananya, untuk tahap awal seleksi akan dipanggil kurang lebih 34 pemain Squad Inti akan diketahui awal April 2023 Kita sudah mulai komunikasi dengan klubnya Kata Indra Safri pekan lalu Selain itu, Pratam Arhan dan Witan Sulema juga akan dipanggil Mereka adalah squad Piala Dunia U20 2021 yang gagal bertanding karena pandemi COVID-19 Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Safri menjanjikan pemain yang gagal masuk squad Piala Dunia U20 2021 akan memperkuat Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 Termasuk sejumlah pemain yang gagal ikut Piala AFF 2022 lalu Seperti diketahui, Indra Safri ditugaskan PSSI era kepengurusan Mohamad Iryawan menukangi Timnas Indonesia di SEA Games 2023 yang dimana seharusnya menjadi tanggung jawab Sintayo Ada pun Sintayo diminta fokus untuk Piala Dunia U20 2023 Pokoknya tim squad Piala Dunia U20 2021 yang batal itu menjadi tim utamanya Di samping ada tambahan-tambahan baru kayak Ramadan Sananta Kata Indra Safri, pekan lalu Nantinya pemain-pemain tersebut akan dites kemampuannya dalam TSE Rencananya, untuk tahap awal seleksi akan dipanggil kurang lebih 34 pemain Squad Inti akan diketahui awal April 2023 SEA Games 2023 ada aturan berbeda dimana tidak ada lagi pemain senior yang didaftarkan Sebelumnya, di luar U22 setiap tim boleh menyertakan 2 pemain senior Indra menjelaskan pemain-pemain yang dipanggil adalah Squad Piala Dunia U20 2021 yang gagal pertanding karena pandemi COVID-19